Pandemi ini tidak mengharuskan semuanya menjadi online. Oh, menarik. Penduduk Indonesia 262 juta, penduduk internetnya sudah 175 juta. Jadi kalau menurut saya, kalau transformasi digital, literasi digital itu, kalau dibuat mudah, bisa mudah. Kalau kita lihat konteks bersalahnya kan sekarang memang mau nggak mau kita tuh harus transisi ke digital gitu ya. Bagi seluruh, ya kalau misalnya bisa seluruh pengusaha UMKM atau subsektor industri kreatif ya akan lebih bagus gitu. Karena selama kita tinggal di tengah-tengah pandemi, ya itu adalah option atau pilihan yang kita punya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Mas Adrian, apakah memang semua sektor industri kreatif ini bisa di online kan? Oke. Kalau di kolaborasi, kita melihat cukup unik gitu. Karena sebenarnya pandemi ini tidak mengharuskan semuanya menjadi online. Tapi tentu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan sehingga mereka bisa, istilahnya ada adaptasi dengan kebiasaan baru. Saya ambil contoh misalnya, kita ada satu dikulis, chain of rubber shop. Sumpah-sumpah rambut. Sumpah-sumpah rambut mau di mana online-nya? Tetap harus, nggak bisa online gitu. Tetap harus ada kita, mana ada orangnya, kemudian ada orang-orang. Ternyata bedanya mungkin, kalau dulu hampir setelahnya, itu orang datang ke barbershop di pagi di situ. Kalau sekarang, mulai banyak beberapa barbershop yang dijalankan sistem misalnya kayak group cooking. Jadi mereka membuka untuk empat orang di satu kantor. Nanti empat orang yang mau ke panggur tersebut akan dikulperin sama satu-dua barbershop di jamnya. Ada juga yang misalnya, misalnya visit ke rumah gitu. Jadi, condiment, barbershop itu dipanggil ke rumah. Jadi, memang kadang mindset ini sih yang sebenarnya agak menyesatkan. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin mindset digitalisasi, seolah-olah semua harus punya, harus bikin aplikasi. Padahal enggak, semuanya yang ada di aplikasi. Dan semuanya harus goes online. Biasanya, pivotnya itu tidak menjadi aplikasi dulu. Aplikasi akan menjadi pengopal. Pivotnya. Hmm, I see. Oke, kalau bicara mengenai transisi ke digital begitu ya. Ini kan, masyarakat Indonesia ini kan dari generasi macam-macam nih. Pak Nil, dan juga mungkin ada Adrian gitu ya. Ada juga mungkin para pengusaha UMKM yang sudah keburuk, terintuidasi dengan teknologi gitu. Sehingga transisi mereka dari yang non-digital, analog ke digital itu enggak smooth gitu. Enggak lancar, enggak mulus. Ini memang betul ya, ditemui ya Pak di lapangan, Pak Nil? Ya, pastinya Mbak. Tapi kalau saya sih yakin ya, karena gini penduduk Indonesia 262 juta. Penduduk internetnya sudah 175 juta. Jadi kalau menurut saya, kalau transformasi digital, literasi digital itu, kalau dibuat mudah, bisa mudah. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak serta-merta juga ya, yang tidak langsung begitu. Tapi intinya kalau menurut saya, kalau dibuatkan transformasi secara mudah, secara akhirnya juga bisa. Contoh kasus juga tadi yang sudah saya namaikan ya, gerakan bangga buatan Indonesia itu 2 juta UMKM, dan targetnya nanti masih ada 50 juta lagi nih yang harus ditransformasikan. Dan kami yakin kalau sekedar buka toko gitu ya, untuk jualan itu mungkin. Tapi nanti yang paling penting adalah gimana cara jualannya. Gimana mereka menarasikan jualannya, deskripsikan cara jualannya. Itu mungkin yang lebih penting kalau menurut saya. Jadi lebih ke kontennya, yang bisa menjual, yang bisa juga menaikkan. Termasuk juga kualitas ya, kualitas. Iya, iya. Oke, oke. Last words dari masing-masing narasumber. Terserah mau siapa dulu, mungkin dari Joko dulu, kemudian Mas Wendy, kemudian Mas Adrian, kemudian Pak Niel. Silahkan, Joko. Iya, tentunya para pelaku industri kreatif, semuanya sudah terbiasa bekerja keras ya, sendiri. Tapi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, insentif fiskal dan non-fiskal, itu akan sangat berguna sekali di masa sekarang gitu. Dan kalau misalnya pemerintah bisa somehow memberikan dukungan kepada industri kreatif dengan tidak hanya menjadi event, organ membuat event gitu, tapi sesuatu yang lebih bisa mendukung industri kreatif secara keseluruhan, baik berupa kebijakan atau insentif langsung, menurut saya akan menjadi satu hal yang membuat kita semua yang sama stakeholder ada di satu meja yang sama gitu. Itu sih yang diharapkan. Nice, thank you Joko. Mas Wendy? Jadi ya, yang terlaku memang kita bisa berlalui bergerak dan mulai bergerak lagi. Karena memang terserang ancaman yang ada sekarang adalah banyak ruang-ruang pertunjukan, ruang-ruang teknik pekerja yang mau tutup dan sudah segarat, kondisinya sangat kreatifkan, banyak yang melakukan lay-off terhadap para pekerjanya, pertunjukan-pertunjukan juga para krunya, kru produksi, band, mereka sekarang banyak yang ikut, bukan lagi bekerja di industri ini, enggak ada yang bekerja buruk kasar, karena terserang untuk di ruang, dan saya juga ada denotif yang terbentang, itu hanya sebuah mitigasi, bukan sebuah sobi yang banyak. Mas Hadrian? Oke, mungkin kalau dari saya sebenarnya, ini gering-gering sempurna, karena kalau melihat dari beberapa kursus terakhir di Amerika, biasanya setelah krisis, itu akan muncul banyak kursus terbaru, kursus terbaru yang bisa type in ke opportunity ini. Tapi buat para fokus terlalu, terutama yang ini masih di-carni stage, ini buat mereka buang singa lakaman. Di satu sisi banyak opportunity yang mereka mau have, di sisi lain mereka harus pikirin, berat-berat-beratnya bagaimana, karena para investor biasanya pada mahal kebutuhannya. So, kalau mungkin saya boleh menyampaikan, harapnya terhadap teman-teman dari kiri-kiri, ada panggung juga di sini. Saya juga sering ajak-ajak diskusi sama teman-teman lain, yang running program-program startup, di-tacking sambil ke Minfo maupun ke Amparekab. Tapi saya berharap kalau bisa, programnya itu harus lebih jauh dari setengah bukan selebrasional. Maksud saya, kalau kita lihat, di-tacking sambil ke-banyakan yang di-backing sama corporate. Nah, sekarang saya rasa saatnya, pemerintah bisa masuk gitu untuk di-support dengan program-program perangkangan, tapi boleh sekedar asal sekali event beres, sekali event beres, tapi harus bisa menjawab keuntungan dari para startup founder. Jadi ada follow-up-nya gitu ya, enggak cuma bingar-bingar di depan, enggak cuma jadi checklist gitu, tapi benar-benar ada impact-nya. Enggak cuma bikin event. Iya. Betul, saya setuju, bukan sekedar event, tapi lebih kabar bentuknya program. Jadi kebijakan yang sifatnya jangka panjang ya, jadi bukan sekedar tabrak lari lah istilahnya gitu tidak. Dan sebetulnya kalau di digital, kami kemarin modelnya memang model program, jadi model inkubasi, tapi kita tidak melakukan inkubasi, tapi kita memfasilitasi terjadinya inkubasi. Jadi kemudian yang digital tadi, benar Mas Hafiz, jadi kita memang harus secara ekosistem ya, sebenarnya juga harus secara ekosistem, apa namanya, pembentukannya bukan sekedar, bukan sekedarnya perekraf kominto, tapi mungkin semua, bahkan kalau semua KL kanan, dan kaitannya tadi seperti Mas Bukwa Anwar sampaikan, misalnya kalau ada insentif pajak saja, nah itu kan sudah domainnya kementerian keuangan, tapi kita juga harus bisa membantu teman-teman tadi, bagaimana cara meng-approach kementerian keuangan, supaya bisa memberikan solusi gitu ya. Terima kasih Pak Anil, terima kasih Joko Anwar, terima kasih Mas Wendy, dan juga terima kasih Adrian, sudah berdiskusi harapannya memang, betul-betul ada kolaborasi yang sangat erat gitu, di antara stakeholders, tadi Joko Anwar juga sempat mengatakan, itu bentuknya segitiga, di situ ada pemerintah, di situ ada pelaku usaha, kemudian ada korporasi, tapi ini saya tambahkan lagi, jadi bentuknya segi empat, karena juga ada inkubator, seperti teman-teman dari kolaborasi. Thank you so much, jaga kesehatan selalu, ayo kita hadapi tantangan ini bersama, kita maju bersama, meskipun sekarang memang sedang sulit, but we can do it. Thank you so much, demikian, itulah enaknya diobrolin di edisi kali ini. Saya Marisa Anita Underdiri, sampai jumpa di lain waktu. Bye! Sub indo by broth3rmax